Suki teman semasa kecilnya dihubungi parto, dia pemuda yang ahli fermak wajah gadis jadi-jadian dan memiliki banyak pengalaman dalam merubah penampilan seseorang, bila ingin menjadi seorang gadis manja. Tidak semua orang semasa kecilnya penuh dengan hal-hal indah membahagiakan. Udin kerap kali disengin teman-teman sebayanya. Hal-hal inilah yang membuat Udin tumbuh menjadi orang hebat bermental baja. Ini berada di KPK Dayi Jakarta, mau menyampaikan kepada teman-teman yang mau santai-santai. Baik hati, ramah, suka menolong dan memiliki kekuasaan, uang serta harta yang berlimpah. Oleh karenanya tak heran banyak sekali gadis-gadis yang sangat menyukainya. Hari-hari ku lalui, sendiri-sandai ku buat teman-teman sopunya, ya! Mita! 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 Amin! Bukan itu saja, para orang tua juga menginginkan anaknya dinikahkan dengan Udin. Hari ini lu follow dia, harus. Subscribe. Subscribe, ma. Sub. Sub. Bahkan nih, rumor yang beredar. Udin juga menjadi rebutan para gadis jadi-jadian. Lo gak secantik yang gue bayangin, eh? Lo gak bayangin gue apa? Langsing. Putih. Hah? Bihundong gue. Aduh, udah deh. Gue pake filter, pake filter, tau gak? Ketenarannya ini membuat salah satu temannya menjadi iri hati dan tidak menyukai Udin. Dia adalah Parto. Parto mulai berpikir dan merencanakan sesuatu. Tapi tanpa dukungan dari teman-teman lain, Parto tidak mungkin akan berhasil dalam visi dan misinya itu untuk membuat ketenaran Udin padam seketika. Satu persatu teman-teman mulai dihubungi Parto. Mereka dengan niat sama busuknya, mulai ikut bergabung dalam rencana Parto tersebut. Suki teman semasa kecilnya dihubungi Parto, dia pemuda yang ahli fermak wajah gadis jadi-jadian dan memiliki banyak pengalaman dalam merubah penampilan seseorang bila ingin menjadi seorang gadis manja. Jomblo-jomblo kolor hijau Tanah Abang juga diajak untuk bergabung dalam konspirasi tersebut. Sebagai ketua geng kolor hijau, Babon sangat bangga dan terhormat dengan ajakan konspirasi menjatuhkan popularitas Udin. Pasalnya gengnya ini juga butuh publikasi untuk terkenal di dunia perhantuan. Namun ajakan konspirasi ini telah dibocorkan ke Udin oleh salah satu anggota geng kolor hijau. Udin sangat marah dan kecewa dengan rencana Parto. Dia menghubungi Fani salah satu ratu ketek, teman dekatnya untuk dimintai tolong. Uang sudah disiapkan untuk membuat tim penghadang konspirasi Parto dan teman-temannya. Seperti apa kelanjutannya nantikan video selanjutnya ya.